Udah kurang ajar sekali Bentuk dari intoleransi atau seperti apa Wali Kota Solo, Gibran, Raka Buming Raka Tinjau 12 makam yang dirusak Sebanyak kurang lebih 12 makam di kompleks pemakaman umum Jemoro Kembar, Pasar Piwon Solo dirusak Diketahui sebagian besar makam tersebut merupakan Nasrani tetapi juga ada makam muslim Lurah Mojo yaitu Margono menyampaikan Perusakan diduga dilakukan oleh anak-anak yang merupakan murid sebuah tempat belajar ngaji di sekitar makam Margono menjelaskan saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Parmin Kemudian saksi tersebut melaporkannya kepada pihak kelurahan Karena pelaku pengurusakan masih anak-anak sehingga diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan Menurutnya dari pihak sekolah menyangkupi untuk melakukan perbaikan Usia anak-anak yang menjadi pelaku ini kisaran antara 9 hingga 12 tahun atau usia anak sekolah dasar Sementara itu Kapolsek Pasar Piwon Ibtu Ahmad Ridwan Prifus menjelaskan Bahwa pihaknya melakukan proses mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak pelaku atau orang tua pelaku Menurutnya pada mediasi tersebut juga dihadiri pihak masyarakat RT dan RW setempat Dan sudah menemukan titik temu Karena ini melibatkan anak di bawah umur Pihaknya akan memeriksa orang tua atau pengajar di tempat mereka belajar Langkah kepolisian yang pertama kita melakukan proses mediasi ya Antara pihak yang dirugikan dengan pelaku ataupun orang tua pelaku keluarga Kita mediasi dan dihadiri oleh pokok masyarakat di RT dan RW setempat Dan sudah menemukan titik temu kesepakatan untuk kedua bulan pihak Namun kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur Kita akan melakukan pemeriksaan ya Penyelidikan terkait kasus ini ya Karena ini melibatkan anak di bawah umur ya Dan ini kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar di tempat belajar mengajar dari anak yang melakukan aksi tersebut Dari hasil pendalaman sementara hasilnya gimana? Apakah mereka disuruh atau memang mereka spontanitas untuk melakukan perusahaan? Kalau sampai saat ini masih kita proses pemeriksaan ya Karena masih anak di bawah umur kita masih memanggil untuk pihak wali untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan Di hari Rabi sekitar siang Karena itu kan ada anak sekolah yang istirahat Karena ini istirahat mereka datang ke sini kan biasanya tidak seperti ini Untung ada penjaga mahkam dan pakmin itu Yang istilahnya beliunya kok melihat ada apa di dalam penjaga mahkam atau pakmin yang armada sampah kami sampai Takut Karena banyak yang istilahnya mahkam itu dirusak Jadi yang dirusak kan semuanya yang bergambar salib Yang tidak bersalah juga tidak Ada dua belas? Dua belas? Dua belas Dua belas? Dua belas Dua belas Dua belas Untuk selakanya belum diketahui Anak-anak SD Yang anak-anak itu ya? Yang SD itu? Reka Reka sama SD Reka sama SD Yang istirahat ke sini Tunggi Rapa Berapa anaknya kita masih belum tahu Karena kita juga tidak Nonsewu sudah di Dari bawah Sudah diselesaikan PNT-PNB Dan juga dari PINAK Puklesnya juga Sudah Untuk berapa anaknya memang kita Tidak mau tahu Karena juga kita Belum ada konformasi ke saya Karena itu terkait mungkin Nama-nama atau Selainya pelakonnya siapa-siapa Mungkin masih diwasatin Selainya masih di cek Antisipasi lah Kalau itu mereka buka sekolah Juga izin Nanti segera kita proses Tidak bisa dibiarkan Seperti pendidikan ke anak-anak Yang masih kecil Ya semua Tama soal anak-anak yang juga Sudah memutuskan Pada pembinaan Ini sudah kurang ajar Sebalik Bentuk dari intoleransi Atau seperti apa Sudah mengawur banget Apalagi melibatkan anak-anak Nanti segera kami proses Dari sekolahnya Apakah juga akan dilakukan penutupan Tutup aja Tutup aja Ganteng bener Sekolahnya gurunya Enggak bener semua Anak-anaknya enggak bener semua Nanti kita pake pembinaan Dengan adanya kejadian ini juga Pak Wali dari keluarga Itu mengharapkan Masih ada pengajar ya Ada pengajar ya Sampai jumpa